Hai Pem, hari ini aku mau menjelaskan tentang apa itu kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Aku akan ambil referensinya dari bukuku yang memang berfokus pada kebangkitan spiritual yaitu Wilfrey. Kebangkitan spiritual adalah perjalanan personal seorang manusia untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi tentang Tuhan, lingkungan, dan juga dirinya sendiri. Kebangkitan spiritual terjadi saat program-program di alam bawah sadar manusia mulai naik ke alam sadarnya. Ada dua otak istilahnya di dalam tubuh manusia ini. Ada otak sadar 5% di bagian prefrontal cortex, CEO of the brain. Ini adalah perencana, strategi dalam mengatur kehidupan manusia. Tapi, ada yang 95% tersebar di seluruh tubuh kita adalah alam bawah sadar yang menyimpan semua prinsip dari masa kecil, keyakinan-keyakinan akan sesuatu. Dari mulai cinta itu apa, moralitas itu bagaimana, dan lain sebagainya. So, kebangkitan spiritual sendiri adalah tentang kedua hal tersebut. Kebangkitan spiritual sangat berdaya untuk membuat seorang manusia melakukan perubahan di dalam kehidupannya. Manusia yang berhasil melalui proses kebangkitan spiritual akan berfibrasi di frekuensi yang semakin murni dan semakin sejajar dengan frekuensi sang pencipta. So, bisa dilihat bahwa mengalami proses kebangkitan spiritual berarti mencapai sebuah tingkat kesadaran. Sadar akan program-program yang mungkin tidak tepat, bahkan kurang baik untuk kehidupan kita. Yang baik ditingkatkan, yang kurang tepat atau kurang baik diperbaiki, sebisanya. Dan kesadaran itu akan membuat batin manusia, trauma masa lalu, dan lain sebagainya, itu healing. Bahkan beberapa orang bersih dari pengaruh-pengaruh itu. Sehingga manusia mampu mengatur kehidupannya ke depan, sesuai dengan harapan dan keinginannya sendiri. Setelah video ini, di video lain aku akan melanjutkan dengan ciri-ciri orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Tentunya berdasarkan pengalaman ku pribadi. So, kalau teman-teman masih bingung, kau bisa temukan referensinya di sini atau banyak, di internet ya. Bahkan di Youtube channel aku juga ada. Ini sudah ready dijual di Tokopedia Shopee dan juga direct. So, itu adalah kebangkitan spiritual yang aku bahas hari ini. Hai fans, ini adalah beberapa ciri-ciri orang yang mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. So, satu, kita mulai mempertanyakan siapa diri kita yang sesungguhnya, dan juga apa tujuan hidup kita. Kedua, mulai menyadari hal-hal yang tidak baik dari lingkungan sekitar. Ketiga, mulai menyadari ada yang tidak baik dari diri sendiri dan berpengaruh ke sekitar. Yang keempat, mempertanyakan misi jiwa. Keinginan juga bukan hanya untuk membahagiakan atau memuaskan ego pribadi. Ada keinginan berbagi kepada dunia, kepada semesta. Kelima, biasanya mengalami sakit atau ada derita-derita seperti kehilangan uang, materi seseorang, dan lain sebagainya. Ke enam, bisa saja kamu bertemu dengan koneksi-koneksi khusus yang membawa kamu lebih dekat dengan dirimu, dengan dunia spiritual.